Kalimantan Utara Di pertandingan hari keempat, yang memainkan 3 res sekaligus, pada res ke-10 dan ke-11 Muhammad Ihwan dan Riko Hamdani, finish di urutan ke-2. Kemudian res ke-12, pasangan atlet Kalimantan Utara finish di urutan ke-4. Akhirnya, dari akumulasi nilai selama 12 res, Kalimantan Utara menempati peringkat ke-2 dengan 24 poin. Di peringkat pertama ditempati oleh pasangan layar Kaltim, Muhammad Abdul Sigianto dan Rahmat Aidil dengan 12 poin. Kemudian medali perunggu diraih pasangan layar dari Banten, Georgie Roger dan Haikal dengan 30 poin. Akumulasi 24 poin, cukup membuat Kalimantan Utara mengamankan medali perak. Pelatih layar Kalimantan Utara, Ardiansyah mengatakan, meski belum berhasil menyumbangkan medali emas, namun pihaknya tetap berbangga dan bersyukur bisa mendapatkan medali. Setelah berhasil meraih prestasi di PON ke-20 Papua, lanjut Ardiansyah ia berharap para atlet tidak berpuas hati dan terus meningkatkan kemampuannya. Bahkan ia berharap pada PON berikutnya bisa mendapatkan medali emas. Sementara itu, Ketua Kontengen Kalimantan Utara yang juga menjabat Wadansat Berimopolda Kalimantan Utara, AKBP Sutrisno Hadi Santoso menuturkan. Ini adalah medali pertama bagi Kalimantan Utara dan pihaknya sangat bersyukur layar Kalimantan Utara berhasil melakukannya. Ia pun berharap dengan medali yang diraih oleh atlet layar bisa menjadi penyemangat bagi atlet Kalimantan Utara lainnya yang saat ini masih berjuang di PON ke-20 Papua. Ia menambahkan, Kaltara masih memiliki peluang menambah medali dari cabang olahraga tinju, menembak, dan angkat berat yang masih bertanding hingga beberapa hari ke depan.